Halo teman-teman, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Sebelumnya, seperti biasa, aku mau bilang Terima kasih buat kalian sama yang udah klik video ini Dan kalau kalian berkenan Boleh kalian tekan dulu tombol subscribe Dan juga lonceng notifikasinya Biar aku semangat bikin video baru Setiap minggunya Nah, jadi di video kali ini, sesuai sama judul videonya Aku mau nge-battle-in dua lip cream Dari Hana Sui Yaitu yang seri Matherable Lip Cream sama yang Boba Edition Disini aku mau nge-battle-in masing-masing shade yang berbeda Untuk yang Matherable Lip Cream, disini aku punya Yang nomor 7 atau yang Spark Sementara untuk yang Boba Edition Aku punya yang shade nomor 3 Atau yang Salted Caramel Nah, alasan kenapa aku nge-battle-in kedua shade ini Karena kedua shade ini tuh Sekilas hampir sama Tapi ternyata dia tuh beda Nah, yang pertama kali akan aku bahas Itu dari segi packagingnya, jadi dari packagingnya Jelas berbeda ya, kelihatan Ini untuk yang Boba Edition dan ini yang Matherable Lip Cream Jadi untuk yang Boba Edition yang ini, dia itu lebih ke cute, lucu gitu Karena dia itu di packagingnya itu dibikin kayak timbul ada gambar-gambar Bobanya gitu Pokoknya ini tuh lucu banget Sementara untuk yang Matherable Lip Cream ini, dia itu lebih ke calm Dia itu dibikin transparan gitu di bagian bawahnya Jadi kita bisa langsung lihat warna dari shade dari Lip Creamnya Kalau aku pribadi, aku lebih suka sama packaging yang Matherable Lip Cream ini Karena dia tuh lebih, lebih calm aja gitu Suka aja sih warnanya juga shop Nah, untuk isinya dia itu sama ya Ada 4 gram Nah, untuk harganya Yang Matherable ini dia itu lebih mahal sedikit dibanding sama yang Boba Edition Karena mungkin dari shade-nya juga Dia itu untuk yang Matherable, dia itu punya banyak sekali warnanya atau shadenya Kalau nggak salah, dia itu punya 8 atau 7 gitu Nah, sementara untuk yang Boba Edition, dia itu baru punya 3 shade aja Sebenarnya untuk kedua shadenya ini, dia itu sama ya Warna-warna nude gitu Dan ada hint pinknya Cuma bedanya Kalau untuk yang Matherable Lip Cream, dia itu lebih terang dibanding dengan yang Salted Caramel Nah, di sini bisa dilihat pas di-apply di tangan Untuk yang Matherable Lip Cream, yang nomor 7 Dia itu lebih terang ya dibanding dengan yang Boba Edition, yang Salted Caramel Nah, karena kedua shade ini tuh sama-sama warna nude Jadi dia itu bagus ya, cocok kalau dibikin ombre lips Tapi ada yang beda nih Setelah di-apply di bibir, untuk yang nomor 7 atau yang Matherable Lip Cream ini Dia itu cocok dibikin ombre lips maupun nggak Jadi kalau misalkan nggak dibikin ombre lips Untuk yang nomor 7 ini, dia itu masih bagus gitu kelihatannya Nggak bikin pucet Sementara untuk yang Boba Edition, yang Salted Caramel Setelah di-apply di bibir aku Ini nggak tau cuman di aku Nggak tau sih kalau di orang-orang sama nggak ya Nah, kalau di aku, untuk yang Salted Caramel ini Dia itu kalau nggak dibikin ombre lips Jatohnya itu jadi pucet gitu di wajah aku Kalian sama nggak sih? Kalau aku pribadi sekaya gitu Jadi untuk yang Boba Edition yang Salted Caramel ini tuh Kalau menurut aku, lebih cocoknya dibikin ombre lips aja Dibanding nggak dibikin ombre gitu Sementara untuk ketahanannya Dia tuh sama-sama long lasting, tahan lama ya Karena memang aku tuh udah cocok banget sih sama lip creamnya Hanasui Karena dia tuh ringan, dipakainya tuh nggak bikin bibir tuh kering, pecah-pecah gitu, nggak Dan dia juga lumayan tahan lama, long lasting Dia juga memang, apa sih, nggak transfer juga di gelas kalau kita minum Pokoknya enak banget sih dipakainya Malahan, aku pribadi udah refugis lip creamnya Hanasui yang Medorable ini Beberapa kali beli lagi-beli lagi Sementara untuk yang Boba Edition ini sih Aku baru pake sekali karena belum abis juga Jarang aku pake ya Nah, jadi intinya Kalau aku pribadi, aku lebih suka sama yang lip cream Hanasui yang Medorable Lip Cream ini Karena terutama yang nomor 7 ya, yang spa Karena memang dia tuh mau dibikin ombre Ataupun nggak tetep cocok, tetep bagus gitu Sementara untuk yang Boba Edition ini Ini tuh kalau nggak dibikin ombre malah jadi pucat di aku, di bibir aku Tapi itu kembali lagi sih ya sama selera kita masing-masing Kalau aku pribadi sih lebih suka warna-warna nude yang agak ada tunenya sedikit Dibandingkan sama nude yang gelap gitu Mungkin disesuaikan juga sih sama warna kulit kita juga ya Kalau untuk di kulit aku, untuk yang satu caramel ini tuh malah jadi pucat gitu Kalau nggak dibikin ombre At least sebenernya aku suka sih sama kedua lip cream ini Mau yang Boba ataupun yang Medorable Tapi sayangnya untuk yang Boba ini karena dia itu punya shadenya baru 3 shaden aja dikit gitu Jadi nggak ada pilihan lagi Jadi aku lebih suka yang Medorable karena dia juga lebih banyak shadenya gitu Untuk harga di bawah Rp30.000an aku rasa sih lip creamnya Hana Sui ini tuh worth it dan recommended banget sih Karena memang bagus gitu ya Aku suka banget sih sama lip creamnya tuh karena dia tuh nggak bikin kering sama sekali di bibir Nah kalau kalian gimana nih lebih suka sama yang Medorable Lip Cream atau yang Boba Edition Kalian boleh tulis di kolom komentar Dan kalian juga boleh sharing pengalaman kalian selama memakai lip creamnya Hana Sui Apakah kalian sama kayak aku, cocok dan enak banget dipakenya Ataukah malah sebaliknya di kalian tuh nggak enak, kering atau gimana Boleh kalian tulis di kolom komentar Nah guys jadi segitu dulu ya untuk battle aku kali ini Kalau kalian suka boleh kalian tekan tombol like dan juga komen di bawah Dan bantu support channel Youtube aku dengan cara tekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya See you next video, Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa